selamat menikmati masak hati ayam yang enak banget dan pastinya gak bau amis ya jadi teman-teman mis JJ yang gak suka hati ayam coba ini resep yang satu ini dijamin kalian bakalan suka sama hati ayam so daripada penasaran simak terus ya videonya sampai selesai baiklah langsung saja kita ke bahan dan cara pembuatannya disini sudah ada 4 buah hati ayam atau beratnya sekitar 1,4 kg ya teman-teman dan mis JJ tambahin 2 potong ayam bagian dadanya selanjutnya kita sediakan bumbu untuk mengungkapnya terdiri dari bawang putih, jahe, laos, ketumbar, dan garam kemudian ada daun salam, daun jeruk, dan serai untuk resep selengkapnya bisa dilihat di description box atau post aja ya bagian bumbunya jadi semua bumbu ini kita haluskan ya teman-teman bisa diulek atau pakai blender seperti saya biar lebih cepat oh iya tadi saya ketinggalan nambahin sedikit kunyit biar warnanya cantik ya teman-teman ini semuanya kita haluskan jangan lupa tambahkan sedikit minyak biar gampang dia dihaluskannya dan ini kita puter-puter pakai blender kemudian setelah itu masukkan hati ayam tadi dan juga daging ayamnya ke wajan lalu tuangkan bumbu halusnya nah semuanya ya teman-teman kemudian ini kita tambahkan sedikit air di bekas kita memblender tadi nah masukkan daun salam, daun jeruk, dan juga serai ini kita aduk sampai merata ya teman-teman kemudian ini kita ungkep dengan api yang sedang aja sekitar 1.4 jam menunggu hati ayamnya matang kita persiapkan bumbu baladonya yaitu 10 buah cabai keriting 6 buah cabai rawit 8 siung bawang merah dan 2 butir kemiri kalau teman-teman pengen nambahin bawang putih juga boleh banget ya nah ini kita potong-potong biar ikutan hancur tambahkan setengah sendok teh garam nah ini kita haluskan tapi gak usah terlalu halus ya selanjutnya kita kembali ke hati ayam nah ini udah mateng dan kita sisihkan dulu ya teman-teman nah kaldunya juga jangan dibuang kita sisihkan juga bisa dipakai untuk masak yang lain ini kaldunya kita pindah dan kita cuci wajannya teman-teman kemudian kita tuangkan minyak untuk menggoreng hati ayam biar gak peletak-peletak kita tambahkan 1 sendok teh tepung dulu ya nah ini buat gampang gorengnya jadi gak heboh gitu ya teman-teman sekalian daunnya kita goreng ini nanti kalau daunnya kering gitu diceminin enak loh gak percaya coba aja ya teman-teman dan ini kita goreng sampai setengah kering atau teman-teman pengennya lebih kering bisa digoreng lebih kering sesuai selera aja ya setelah tingkat kematangannya sesuai dengan selera bisa kita angkat dan tiriskan nah ini daunnya kriuk ini teman-teman enak selanjutnya kita mau menumis bumbu yang halus tadi jadi minyaknya kita kurangin ya masukkan semua bumbu yang udah dihaluskan tadi kemudian ini kita aduk-aduk merata ini apinya sedang aja ya teman-teman kemudian masukkan satu buah tomat langsung kita iris disini ya teman-teman biar menghemat waktu dan piring kotor tapi bagi teman-teman pemula lebih baik pakai kalenan ya nah ini kita tumis bersama sambalnya tambahkan sedikit micin biar rasanya lebih mantep lagi ya teman-teman kalau garam gak usah lagi tadi udah kita blender sama bumbu setelah sambalnya matang bisa kita masukkan hati ayamnya dan kita aduk-aduk jadilah lauk untuk makan keluarga nah hati ayam ini murah ya teman-teman kalau kita beli per satu buah hatinya itu cuma 2000-2500 perak jadi saya beli 4 ekor atau 4 buah hati itu seharga 10 ribu aja nah kita bisa makan mewah di akhir bulan teman-teman ini siap kita plating ya dan siap disajikan untuk keluarga tercinta nah ini enak banget ya teman-teman pedesnya pas dan gak amis tentunya ya baiklah sampai disini dulu ya video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe see you on my next video thank you mari makan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax